Di sisi lain, pemirsa pemerintah tengah mewaspadai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020. Karena menurut data terbaru, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 hanya akan mencapai minus 1,1 persen hingga 0,2 persen. Suramnya pergerakan ekonomi membuat pemerintah kembali mengubah angka perkiraan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020. Semula pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan minus 0,4 hingga positif 2,3 persen, namun kemudian direvisi menjadi minus 1,1 hingga positif 0,2 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melihat berdasarkan data hingga Agustus, maka pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari perkiraan beberapa bulan lalu. Dengan perkiraan sisi konsumsi rumah tangga hanya akan berada di kisaran minus 1,3 hingga 0 persen. Bahkan untuk sektor ekspor, pemerintah perkirakan mencapai level minus 5,6 sampai dengan minus 4,4 persen. Sementara itu untuk tahun depan, pemerintah memasang target ekonomi diperkirakan pulih ke kisaran 4,5 sampai 5,5 persen. Di mana pemulihan ekonomi akan bergantung pada pengendalian pandemi COVID-19, serta akselerasi reformasi bidang struktural untuk tingkatkan produktivitas. Outlook realisasi penerimaan perpajakan diperkirakan akan lebih rendah dari yang ditargetkan di dalam perpres 72 tahun 2020. Dan ini akan membuat rasio perpajakan akan lebih rendah dari yang diperkirakan. Kondisi ini akan berdampak terhadap potensi penerimaan perpajakan pada tahun 2021. Perluasan basis pajak akan menjadi kecilan.